Selamat siang Iya, dengan Pak Herman Dengan Pak Uke Oh, dengan Pak Uke Silahkan Pak Uke Gimana kabarnya Pak Aris ya Baik, puji Tuhan Pak Uke Silahkan Pak Uke Baik Minggu yang lalu Kan ada teman yang Menginformasikan Pak Aris ya Dari Pak Uto Gimana Di luar dugaan Kami Rupanya Tanggal Sembilan Saya ini sudah punya Apa ya Punya gejala Seperti badan tenggerges Masuk angin Penciuman hilang Dan sebagainya Tapi itu tidak saya Anggap kalau saya ini positif Kemudian oleh istri Dikrokin Tapi kok semakin Dari tanggal 9, 10, 11 12, 13 Semakin nge-drop terus Nah, kemudian hari Senin Tanggal 14 Bulan kemarin kami ke Pukusmas Rupanya Saya dengan istri Dinyatakan positif Oleh hasil tes Ya, kami Kami berserah sajalah kepada Tuhan Karena kami menyadari bahwa rumah sakit Sangat penuh sekali Overload Ya, kami hanya bisa berserah Dan minum obat dari pihak Pukusmas Kami tetap memohon ya Kepada Tuhan Sesuai dengan Apa yang disampaikan oleh Pak Yahya Purwanto tadi Bahwa Doa itu Tidak hanya Sekedar kita minta kemampuan ya Tadi Dengan contoh bin salabin ya Pak Betul, betul Kita harus berusaha Untuk Menjaga Protokol Selama kami Berada di rumah Itu Puji Tuhannya Ketika kami berserah Kepada Tuhan Ada Petangga yang mau peduli Keberadaan kami Masak Makanan Kebutuhan kami Dikirim oleh Tetangga kami Pak Ari Ya, ya Jadi Selama 10 hari Kami Oleh dokter Dari pihak Pukusmas Dinyatakan selesai isoman Tanggal 24 bulan kemarin Tapi kami Tidak serta Harus pergi Takutnya Masih Menolarkan Tetangga Kanan kirinya Bahkan sampai detik ini Kami masih tetap Apa Isoman Di rumah Ya Karena sudah Kami perkirakan Sudah 3 minggu ya Jadi harus kami Berinteraksi dengan Tetangga Bekerja Kembali Seperti semula Artinya apa Bahwa Ternyata Covid ini Tidak hanya Dialami oleh Orang kaya Orang miskin Orang sepo Orang muda Anak kecil Semua lapisan Kena Termasuk Saya Disabilitas Penalita Jadi saya dengan Istri Dua-duanya Kena Semuanya Oh ini Pak Ini Pak Uke Yang saya kenal Di Liata Gunakah Aduh Waktu dilembang Aduh Ya ampun Pak Uke Dulu Pak Ari Sempat ke Bali Ya ampun Oke Aduh Mendengar Pak Ari Ada di Bandung Sudah beberapa tahun Yang lalu Sehingga kami Selalu menyimak Acara-acara Pak Ari Iya Apa itu Indonesia Apa Yang laku daerah Iya Dan sebagainya Ya Iya Oke Pak Uke Ya kita bisa Ketemu lagi ya Semoga COVID ini bisa Segera terselesaikan Oke Pak Uke Ya itu Pengalaman saya Pak Ari Sehingga Saya Kemanapun Harus pakai masker Iya Tidak menguji Tuhan Bahwa Tanpa masker Kita akan Bebas dari Apa COVID Meskipun sudah dipaksin Ya Saya tetap Kami tetap Mengandalkan Tuhan Tetap menggunakan Prokes Kesehatan Apapun yang terjual Tetap kita Berserah Kepada Tuhan Iya Oke Kami Doanya Untuk semuanya Terima kasih Yang sudah mendoakan Bagi yang belum Mari kita doakan Bagi saudara-saudara kita Yang Saat ini Mungkin Kena COVID Oke Iya Oke Sama-sama Pak Uke Salam buat ibu Dan keluarga Juga rekan-rekan Semuanya Amin Ya Tuhan Berkati Amin Sama-sama